Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel YouTube Yoga Budi Bakti ya hari ini kita video liburan Nataru Natal tahun baru kita berangkat hari Selasa tanggal 27 Desember tahun 2022 nah tujuan kita enggak jauh-jauh itu ke kota hujan yaitu ke daerah Puncak Bogor nah dalam wisata kali ini kita pertama kali kunjungan ke Cimori Dairyland dan videonya sudah tayang di channel YouTube saya silahkan bisa di searching di channel YouTube saya Nah setelah puas bermain di Cimori Dairyland kita lanjutkan perjalanan untuk menginap di salah satu hotel hotel yang berada di kawasan Puncak yaitu Royal Safari Garden seperti apa fasilitas yang ada di Royal Safari Garden saksikan terus video ini sampai akhir ya dan selamat menyaksikan Nah begitu sampai di Royal Safari Garden bocil-bocil langsung pada minta berenang di water splash yang ada di area Royal Safari Garden yang kita dapat secara gratis dan termasuk fasilitasnya nah kemudian pada malam harinya kita berjalan pada malam hari menyusuri kawasan Royal Safari Garden dengan lampu-lampu yang sangat indah kemudian cuaca yang agak sedikit mendung tapi tidak apa-apa kita berjalan mengelilingi beberapa resort yang ada di Royal Safari Garden nah di depan kita ini tipe jerapah ada juga tipe panda ada tipe gajah dan sebagainya nah kalau nggak salah kalau pada akhir pakan atau weekend di sini banyak yang berjualan jadi kita bisa menikmati suasana lift musik di area sini nah di depannya ini adalah area bermain anak-anak ada bumper car ada kereta keretaan dan di sebelah kiri kita ini ada juga adalah mini kof nah kemudian di seberangnya adalah taman burung nanti ada taman burung nah ini kawasan mini kof nah kita lihat besok pagi ya Nah di sini ada taman burung juga di sebelah kanannya ada juga ada beberapa area wisata seperti menunggang kuda menunggang unta memberi makan burung ada juga paketan terusan seharga Rp175.000 dan ada diskon 30% kalau kita menggunakan pembayar oleh OVO nah ternyata semua wahana ini rata-rata itu tutup pada jam 4 sore teman-teman jadi kalau malam-malam itu hanya tinggal beberapa aja seperti bumper car ini sama kereta-keretaan yang ada di sekitaran area sini juga kalau nggak salah itu tiket itu Rp25.000 per anak kalau kereta Rp20.000 nah ini kereta-keretanya seperti ini mengelilingi kawasan mini kof nah selanjutnya kita akan mereview tempat kita menginap yaitu bungalow grand deluxe zebra di zebra 11 nah jadi kita menginap di tipe kamar seperti ini ini bangunannya bangunan lama dengan harga kurang lebih 3,5 juta per malam nah kita melakukan pemasannya itu langsung dengan menelpon ke front office di royal safari garden nah di grand deluxe zebra ini kita dapat 3 bedroom 3 kamar tidur satu lantai satu kamar di lantai bawah dan ada ruang tamu serta dua kamar di lantai atas nah seperti apa dalamnya yuk kita lihat dalamnya seperti apa fasilitas yang ada di bungalow grand deluxe zebra khususnya di zebra 11 nah terlihat di depan ini kita dapat seperti teras ya nah ini yang perlu kita hati-hati jalannya cukup licin karena banyak lumutnya nah ini ada kursi santai di dalam di depan teras kemudian di dalamnya juga ada televisi kemudian ada pet juga sofa nanti nah kita lihat dalam ini ada sofa satu dan ada sofa panjang satu ada televisi ada lemari ada kulkas kecil ada water heater dapat air mineral itu sebanyak enam tapi udah kita minum semuanya dan dapat juga apa cangkir sebanyak enam buah cangkir nah ini adalah suasana di dalam grand deluxe zebra di lantai satu nah di pojokan itu adalah kamar dengan tipe King kasur itu yang satu tapi lebar dan di setiap kamarnya itu juga terdapat kamar mandi jadi kita tapi untuk kamar mandi luar tidak ada nah coba kita lihat ke lantai atas dari bungalow grand deluxe zebra ini nah jadi untuk di tiap-tiap kamar ini juga disediakan pendingin udara atau AC jadi udah cuaca dingin tanpa ke AC dinginnya luar biasa nah meskipun bukan bangunan lama tetapi AC atau nya ini sudah baru semuanya dan cukup bersih suasananya jadi untuk di tipe kamar yang di atas ini itu dapat dua kasur single satu-satu nah kita cukup review satu aja ya karena sebelah kamar udah diisi juga kita intinya sama ada wastafelnya ada fasilitas mandi toilet ada shower dan seperti ini dan shower nya itu juga ada air panas maupun air dingin jadi nggak perlu khawatir kalau kita nanti takut kedinginan nah untuk satu bungalow ini kita dapat fasilitas sarapan itu enam orang gratis tetapi kalau untuk anak yang ketingginya di atas 80 cm terus bayar lagi kurang lebih 50 ribu sedangkan untuk yang dewasa berapa nanti coba saya saya informasikan kembali di video-video selanjutnya nah di dalam kamar ini kita coba dapat lemari dapat selimut nah ini ini adalah suasana bungalow grand deluxe jebra 11 di royal safari garden selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati iya untuk pagi harinya kita bersiap-siap untuk sarapan di royal safari garden jadi untuk usia 5 sampai 12 tahun itu dikenakan biaya tambahan yaitu seharga 68000 sedangkan untuk usia dewasa atau 12 tahun ke atas itu seharga 118000 nah ini tempat sarapan sangat luas sekali meskipun yang pada hari saya nginap disana itu full penuh seluruhnya tapi untuk menu sarapan itu tidak ada sampai habis jadi langsung diisi langsung diisi lagi top ada pelayanan di royal safari garden ini selain itu ketika kita sarapan di royal safari garden kita bisa duduk di samping kaca itu dengan pemandangan beberapa hewan yang ada di royal safari garden demikian pengalaman saya menginap di royal safari garden terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir jangan lupa untuk di like di share di komen dan dan subscribe sebagai dukungan agar channel ini terus berkembang dan memberikan video-video yang berhasil terakhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati